Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ira dalam seri belajar RStudio. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis statistik deskriptif sederhana dengan menggunakan RStudio. Seperti biasa, video kali ini akan dibawakan dalam narasi bahasa Indonesia, tetapi penjelasannya juga akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita simak bersama. Pertama, kita buka RStudio. menginstall library dan juga meng-set working directory yang akan kita gunakan, tempat kita nantinya akan menyimpan hasil analisis. Terima kasih. Dan tutorial kali ini kita akan menggunakan data sugar cane atau data tanaman tebu yang terinfeksi penyakit yang merupakan data dari penelitian randomized block design atau rancangan acak block yang ada dalam library wood. Kita install dulu atau kita load dulu label reboot-nya, dan kemudian kita meload data tersebut. Seperti kita lihat, data ini adalah data yang terdiri dari 180 baris dan 5 kolom, dan mengendung beberapa variable, yaitu 3, total jumlah dari tunas setiap plot, kemudian juga ada total tanaman atau tunas yang terinfeksi dan X ini kalau tidak salah adalah total banyaknya batang atau tunas yang tumbuh di setiap plotnya. Selanjutnya ada 4 blok, A sampai D, dan ada 45 varietas. Selanjutnya akan kita rangkum data tersebut dalam tabel dua arah yang merupakan tabel yang cukup familiar ketika kita melakukan analisis ANOVA untuk randomized block design. hal ini harus dilakukan untuk semua variable yaitu n, r, dan x. terima kasih telah menerima 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 kasih telah ini adalah contoh hasil tabel dua arah untuk beta X ini untuk beta N atau jumlah beta namun yang terinfeksi setiap plotnya